Gimana sih pola didik orang tua kamu? Tadi abah sama mama ya, ada nenek juga ternyata gitu ya. Ada. Dan itu gimana pola didiknya? Mama, mama gak nyesel gak kuliah spesialis sih. Mama sedih, tapi menurut mama mendingan kamu yang berhasil daripada mama gitu. Ketika mama kamu punya pola untuk didik kalian, atau ngajarin kalian gitu ya, itu kan dilakukan berulang-ulang kan? Kalian pernah ngerasa bosen, capek, kayak gitu gak sih? Aku bersyukur dikelilingin keluarga yang baik, walaupun aku dalam prosesnya, aku pun masih belajar banyak hal, aku masih sering ngelakuin kesalahan. Makasih udah ngingetin aku, makasih udah di deket aku, ngebimbing aku, semoga kalian tetap mau nemenin aku, terus ke depannya jadi orang yang lebih baik. Kalau aku setiap ngomongin kayak gini tuh, Kak, rasanya berat banget tau, Kak. Kayak beneran berat banget, aku gak bisa ngebayangin aku di posisi mereka, karena ternyata mimpiku tuh masih terlalu duniawi buat mereka yang udah mikirin hidup mati. Terima kasih telah menonton! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini udah bareng Syakir Amirah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, aku baru kelar koas hari ini. Baru kelar koas? Oh, Alhamdulillah. Koas tuh menyenangkan gak sih? Jujur, kalau aku ngerasa lebih excited dibandingkan preklinik. Oh gitu? Iya, kalau preklinik kan full teori, tapi kalau di koas aku bener-bener ketemu pasiennya. Apa yang pengalaman kamu paling seru ketika koas? Ngobrol sama pasien. Kenapa seru? Aku emang orangnya suka ngobrol, jadi pas kayak ngobrol sama pasien aku selalu dapet insight baru yang kayak, kadang tuh aku ketemu pasien, terus kayak cobaan hidup mereka tuh berat banget. Kan kadang kita gak sadar kesehatan tuh mahal banget, tapi kalau aku ngeliat di rumah sakit tiap hari, jadinya aku kayak ngerasa, ya Allah aku bangun tiap hari ngebuka mata aja sesuatu yang aku syukurin. Sebenernya aku udah sering denger itu dari kecil, tapi kayak aku cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi pas liat secara langsung aku gak bisa bayangin kalau hidup aku kayak mereka gitu. Allah, tapi memang bener sih kadang-kadang kalau kita dikasih tau sama ya orang tua kita, sama para ustadz ya gitu, kalau misalnya mau bersyukur liat yang bahasanya, kayak nikmat sehat kita liat orang sakit gitu ya, jadi insya Allah kita tambah bersyukur ya dengan itu. Tapi ada yang seru nih teman-teman ya Bapak Ibu semua, jadi tadi aku sedikit, kita ngobrol lah berbincang-bincang di luar podcast ini tentang, ya banyak hal, ada beberapa hal lah, bukan banyak hal, beberapa hal, tapi yang bikin kagetnya adalah ketika Syakira bilang, aku nonton sinetronmu Kak gitu kan, oke coba aku tebak ya kamu dulu kelas, kamu SD kayaknya, iya aku kelas 3. Aduh, gak nyangka ya kelas 3 itu berarti saya udah, udah tua juga ya. Jadi gimana tuh dulu kamu nonton sinetron Cinta Fitri, katanya sampai Syakira ini tuh hafal lagu, soundtrack, eh bener, soundtrack dari Cinta Fitri. Itu ada dua sebenernya soundtrack Cinta Fitri, kamu pasti yang pertama kayaknya ya. Aku kayaknya hafalnya yang awal-awal doang, tapi jangan suruh aku nyanyi ya kak, suara aku gak patut untuk didengar. Enggak, ya gak jangan lah ya. Enggak, tapi intinya aku jadi banyak bersyukur juga, karena lumayan jauh ya, waktu kamu kelas 3 sekarang kamu udah koas gitu ya. Dan, ya ternyata sinetron itu udah lama ya ternyata ya, sinetron Cinta Fitri. Itu ceritanya gimana kamu nonton cerita Cinta Fitri? Ini kalau nenekku nonton pasti seneng banget kak. Oh Masya Allah. Nenekku emang yang selalu doain aku selama ini juga, gak cuma mamaku ada nenekku juga. Nah nenekku aku menggunakan jidah, nah jidahku ini suka banget nonton Cinta Fitri. Pokoknya kalau udah bagian Cinta Fitri nonton, TV gak boleh diganti. Nah, jadi aku nonton bareng nenekku ini. Nonton, beneran kita nonton di lantai, terus kita nonton. Aku nontonin mulai dari season 1, season 2, sampai season 7. Ada rumah kebakaran, aku juga nonton. Aku ngerasa bangga loh ditonton sama. Masya Allah. Beneran kamu, sampai season 7? Beneran, aku nonton. Soalnya nenekku nonton kak. Jadi aku, nenekku tuh dulu sama aku kayak kita bareng. Terus jadinya pokoknya kalau nenekku nonton, aku jadi ikutan nonton. Karena kan itu jaman-jaman kecil, kalau malem gak ada kerjaan ya kak. Kita hanya berkumpul bersama keluarga. Oke. Kalau berarti kalau misalnya kamu kelas 3 pertama kali nonton, artinya itu kan kami tuh sampai 4-5 tahun ya. Itu kamu sampai SMP kelas 1 atau sampai SD kelas 6? Aku tuh gak ingat jelas kapan, tapi pasti aku nonton, itu aku beneran masih kecil deh, kayaknya masih SD deh. Bukan TK kan? Kayaknya, TK gak ya? Ya Allah, aku gak ingat. Ya bener. Tapi aku mengingat alur cerita gitu, bukannya. Dari jaman kakak belum nikah sama kak Shiran. Aku ngikutin terus kakak. Kakak nikah, aku juga ngikutin. Soalnya nenek aku juga ngomongin gitu. Yang baik kan? Baik, baik. Ya Allah. Ya sih, aku juga gak nyadar ya. Maksudnya aku kadang-kadang ngeliat anakku ya udah, Ya Allah, sayang anak itu udah 10 tahun umurnya gitu. Maksudnya, kita udah punya anak 10 tahun gitu. Terus si Ren udah, udah 30 tahun. Ya Allah, kamu dulu waktu aku ketemu masih SMP. Gitu jadi. Terus si Ren kan pertama kali syuting promo itu SMP. SMP kelas 3 atau naik kelas 1 SMA. Jadi aku kan udah, ya beda jauh kan. Gak jauh banget sih. Ideal lah ya, ideal. Ideal, ideal. Ideal lah ya, jadi ya kayak gitu. Dan Masya Allah ya, jadi aku sebenarnya penasaran gini loh. Kamu berhati kan gini, sinetron Cinta Fitri itu sinetron yang panjang. Season, 7 season. Episodenya ada seribu lebih. Dan kamu bilang kamu nonton terus sama nenekmu. Iya. Pertanyaannya, dulu kalau aku, kalau malam disuruh belajar. Kalau aku ya, gak boleh nonton. Kok kamu nonton tapi kamu pinter gitu, gimana caranya? Apakah karena penyebab kamu nonton Cinta Fitri kamu pinter? Masuk akal, masuk akal boleh ya. Nah jadi aku mau nanya deh, gimana sih pola didik orang tua kamu? Tadi Abah sama Mama ya, ada nenek juga ternyata gitu ya. Ada. Dan itu gimana pola didiknya? Kita pengen tau dong, dulu kamu tuh masih, bahasanya tuh tetap menikmati. Nonton sinetron, berkumpul bersama keluarga. Tapi kok bisa? Dan aku denger-denger IQ kamu juga sampai 140. Bener gak sih? 140-an. Ya naik, naik turun lah Kak. Pokoknya kan tes IQ berkali-kali. Pokoknya yang terakhir aku tes tuh 143 kalau gak salah. Oke, bersyukur ya kita ya, memang kita harus bersyukur banyak. Gimana kita cerita dong, Syagira? Jadi, ini cerita singkatnya adalah mamaku kan, mamaku dokter juga. Tapi mamaku akhirnya gak kuliah spesialis karena ngurus aku. Jadi, mamaku gak kuliah spesialis. Tapi ada cita-cita waktu itu mau jadi dukung spesialis? Ada, mamaku pengen jadi spesialis kandungan. Masya Allah. Jadi, aku yang bakal ngerusin doain ya Kak. Masya Allah. Dulu mamaku pengen banget jadi spesialis kandungan. Terus, karena aku lahir, mamaku tuh hamil aku pas aku lagi koas. Jadi, mamaku hamil aku pas mamaku lagi koas. Terus, abis gitu, setelah mamaku ngelahirin, aku ditaruh nenekku beberapa bulan. Di tempat nenek maksudnya? Di tempat nenek aku diantar sama nenek. Oh nenek kamu gak tinggal bareng sama mama papa? Enggak, nenekku dari Jawa Timur. Aku aslinya Jawa Timur. Di mana sih, Surabaya? Nenekku Gersik. Oh, Gersik kan? Gersik, Gersik. Nenek dari papaku di Bondowosel gitu. Aku dipegang nenekku di Gersik. Dekat situ ada Unogiri tuh. Iya, deket. Itu kampungnya Cinta Fitri tuh. Pas banget. Iya makanya, terus terus lanjut. Terus, dari situ mamaku akhirnya kayak setelah diskusi sama papaku, mutusin buat gak lanjut kuliah spesialis. Karena ngurusin, pas itu masih ada aku sama adikku, dua anak gitu. Terus setiap pagi itu kita, sekolah aku kebetulan sekolah jauh. Jadi mamaku kayak milih sekolah, yang sampai orang-orang tuh bingung kenapa yang jauh. Karena kata menurut mamaku, itu yang bagus. Jadi buat nyari sekolah pun, mamaku yang diskusi sama papa. Mamaku nyari info dulu, terus diskusi sama papaku. Terus itu ditentuin dulu kayak aku harus berangkat setengah enam tiap pagi buat SD. Masya Allah. Dan tapi gak pernah dipegang supir. Yang nganter selalu mamaku. Mamaku. Nganter aku dan adikku itu mamaku. Even pas aku SMP, kan aku SMP, adikku SD. Itu mamaku nganter adikku dulu, terus nganter aku. Baru mamaku nanti nungguin adikku lagi gitu. Allah Allah. Jadi mamaku yang bener-bener nantar jemput semua, nungguin kita gitu. Nah selama nungguin sekolah, itu biasanya mamaku nyari bahan belajar. Buat kita. Allah. Dan mamaku yang bikinin jadwal belajarnya semua. Jadi kayak hari Senin belajar apa, Selasa belajar apa, Rabu belajar apa, Kamis belajar apa, Jumat belajar apa. Itu semuanya mamaku yang bikinin. Berarti emang belajar ya? Emang belajar. Tapi dulu. Karain lahir pinter gitu loh. Enggak ada kak. Kayaknya kalau pinter kan anugerah ya kak. Anugerah ya. Kayaknya aku orang yang dianugerahi dengan rajin deh, bukan pinter. Oh ya rajin tuh ya masya Allah sih ya. Itu salah satu nikmat dari Allah sih. Nikmat. Mungkin ya insya Allah lah pokoknya kita berdoa aja. Dalam prosesnya pokoknya mamaku yang akhirnya bikinin jadwal semuanya. Jadi cara belajarku dibentuknya sama mamaku. Insya Allah. Nah misalnya nih aku pulang duluan, adekku pulangnya masih sore gitu. Nah berarti aku nungguin adekku kan, karena mamaku gak mungkin pulang nganterin aku dulu terus balik lagi. Karena jauh itu kan? Iya jauh, jauh banget. Sekitar 16 kilo gitu. Untuk sana sih jauh sih ya? Iya jauh. Dari rumahku keraumangun itu jauh banget gitu. Oke. Nah terus adekku, misalnya aku pulang duluan, itu aku bakal nungguin di kantin atau misalnya di mobil, terus mamaku udah nyiapin bahan belajar nanya-nanyain aku. Jadi mamaku udah siap kayak nanya-nanyain aku, terus kadang mamaku sambil nyetir karena mamaku yang nyetir, terus mamaku ngulangin yang tadinya jawaban aku salah. Oke. Jadi misalnya aku salah jawab pertanyaan tentang. Oh diulangin itu lagi? Oke. Diulangin dan itu sambil mamaku nyetir, jadi sambil di mobil sambil diulangin, terus gantian, aku udah selesai belajar nanti kalau adekku lagi nungguin aku, adekku yang ditanya-tanyain sama mamaku gitu. Nah itu terjadi dari aku kelas 1 sampai kelas 6 SD. Aku 5 tahun karena aku aksel kan, nah pokoknya mamaku beda-beda ngajarin aku 5 tahun, SMP aku dilepas sama mamaku. Masa dilepas apa nih? Dilepas belajarnya. Oh belajar sendiri? Belajar sendiri. Dengan pola, pola seperti mama juga? Polanya ngikutin mama, tapi aku mulai beradaptasi aku nyamannya seperti apa gitu. Mungkin kalau di SMP gak terlalu beda jauh ya kak, tapi di SMA yang baru kerasa naik turunnya harus nyesuaiin sama apa yang aku nyaman. Karena kamu di MAN kan, gak salah ya? Iya, gue burning dulu, MAN Insan Cedekia. Aduh itu impian banyak orang tua sih sebenarnya, anaknya bisa masuk ke situ. Oke terus, terus lanjut. Terus dari situ nganter les pun semuanya mama. Oke. Semuanya mama, nganter jemput sekolah juga mama. Kalau aku udah pulang aku telepon mama, nanti mama yang jemput juga. Terus nyampe rumah tetep mama yang nanya-nanyain belajar. Mama aku sampe bikin timetable gitu. Ya Allah. Mama aku beneran bikin di kertas. Masya Allah ya. Aku juga, kalau misalnya nginget-nginget ternyata kayak apa yang mama aku lakuin itu luar biasa banget kak. Mengorbankan mimpinya yang jadi, mama aku selalu cerita dia nilainya bagus selama kedokteran. Aku awalnya ngetawain doang kan, masa sih ma? Ternyata beneran pas aku ketemu temen-temennya, temen-temennya baru cerita. Dan temen-temennya sekarang udah kuliah di luar negeri, ada yang udah punya rumah sakit sendiri. Terus mama aku ngurus aku gitu. Kadang kan kayak aku ngerasa bersalah, harusnya mama aku mungkin bisa lebih dari itu. Tapi karena ngurusin aku, jadinya mamaku mengorbankan mimpinya. Terus aku pernah nyampaikan juga ke mama, mama, mama gak nyesel gak kuliah spesialis sih? Mama sedih, tapi menurut mama mendingan kamu yang berhasil daripada mama gitu. Aduh orang tua selalu gitu ya. Iya. Pokoknya anak lebih baik daripada orang tua. Ya Allah. Persis jawaban mamaku juga kayak gitu. Mungkin kakak lebih tau karena kakak juga orang tua kan. Iya betul-betul. Terus aku sampe bilang ke mamaku, ya Allah kok mama bisa ikhlas? Aku nanti bisa ikhlas kayak gitu gak ya buat anakku gitu. Masya Allah. Itu kan sesuatu yang menurut aku berat banget loh kak. Kuliah dokter juga gak cuman 4 tahun, 6 tahun gitu. Iya. Berat banget. Jadi aku pun bertanya-tanya dan mamaku pun pas masuk FK berjuangnya berjuang keras gitu. Aku nanya kayak, kan dulu FK. Mama kamu FK mana? UB. Oh UB, Brawijaya. Mama K Brawijaya. Kata mamaku dulu buat sekedar minta uang sama orang tua aja, mamaku kayak gak enak gitu. Allah akbar, iya iya. Jadi mamaku ngerasain masa-masa itu makanya aku bilang ke mamaku, Makasih ya sama Abah, jadi aku gak ngerasain masa-masa itu yang gak sesusah mama sama Abah gitu. Abahku berjuang keras juga karena dokter pertama di keluarganya juga kan. Oh Masya Allah. Dan kampungnya dari Bondowoso. Iya, iya, iya. Jadi bener-bener. Di UB juga? Enggak, papaku dari UGM. Tapi spesialisnya di UI. Oh oke. Makanya sekarang di Jakarta gitu. Jadi papaku pun, aku mungkin perjuangannya gak sekeras sama papaku, Tapi aku ngedenger cerita mereka. Jadi papaku selalu cerita kayak, dulu Abah dari kampung loh. Gak gampang loh. Abah belajarnya keras. Dulu Abah cara belajarnya kayak gini. Kalau Abahku tipe orang yang senengnya ngomongin kayak, Usaha, gimana sih cara berusaha? Dia lebih orangnya saklek gitu kayak, Ini kalau belajar tuh caranya kayak gini. Abah dulu belajarnya kayak gini. Cara berteman tuh kayak gini gitu. Abahku kayak gitu. Nah mamaku yang bagian nyeimbangin. Biasanya mamaku nyeimbangin urusan akhiratnya. Oh. Kan kita kalau anak-anak di umur segini ambisinya gede ya Kak? Maksudnya banyak yang mau dicapai. Dan itu diseimbangin sama mama papaku. Oh. Jadi mama sama papaku punya perannya masing-masing gitu. Tapi mereka selalu berdiskusi di luar kita juga. Jadi kadang kayak misalnya nih, Aku pengen exchange gitu. Milih negara gitu. Aku izin ke mamaku, izin ke papaku. Mereka diskusi, nanti baru ngobrol lagi sama aku. Dan untungnya, dalam prosesnya tuh, buat izin kayak gitu gak gampang. Karena aku cewek. Betul. Ke luar negeri. Pasti berat banget buat orang tua. Berat banget. Sebenernya? Papa mamaku juga ngerasa kayaknya berat banget. Tapi aku bersyukurnya ternyata mau papaku mau dengerin aku. Oke. Intinya dengerin dulu. Dengerin. Terus? Dengerin, pasti mereka over beberapa syarat dong. Kayak over beberapa syarat. Oke mama sama abah setuju, tapi dengan ini, ini, ini. Ya aku sih gak ada masalah. Karena menurut aku, dengan mama papa aku mau mendengar aja, itu sesuatu yang udah disyukurin. Karena gak semua orang mau mendengarkan anaknya gitu. Betul. Jadi aku kayak ngerasa didukung gitu. Dan dalam prosesnya udah selesai. Masalah belajar, pola belajar aku kayak gitu. Begitu juga dengan kedua adikku. Sama persis kayak gitu juga. Adik kamu, sorry. Adik kamu sekarang ber, apa tingkatan ininya? Kuliah atau kuliah sekarang? Sekarang adikku yang satu kuliah, yang satu SMA. Oke kuliah sama juga, UI juga? FKUI juga. FKUI juga? Yang SMA dimana? Yang SMA dimana juga? 8. SMA lo 8? SMA 8. Masya Allah. Tapi gini, oke. Menarik tadi yang Syakira sampaikan ya. Jadi ternyata dibalik itu semua, pertama semua setelah taufik dari Allah tentunya, ada ikhtiar orang tua disitu ya. Dan itu luar biasa banget loh. Apa yang mama kamu lakuin? Aku gak kebayang loh, itu bener-bener pertama mimpi mama. Mimpi itu kan luar biasa, terus untuk mendapatkan ke situ aja perjuangan luar biasa. Banget kak. Aduh aku gak kebayang ya, mimpi kita yang udah gini, terus bener-bener perjuangan luar biasa, effortnya luar biasa, tapi akhirnya harus mengalah. Tapi aku yakin, karena untuk cita-cita yang lebih mulia. Gitu kan? Ini jadi pola mungkin yang bisa kita ikuti ya teman-teman semua ya, para orang tua ya. Ini tentunya aku juga, jadi aku penasaran juga mungkin lebih kesini, ketika mama kamu punya tim table untuk memang, dan punya pola lah kita bilang, punya pola untuk didik kalian, atau ngajarin kalian gitu ya, itu kan dilakukan berulang-ulang kan, kalian pernah ngerasa bosen, capek, kayak gitu gak sih? Karena kita dulu masih SD, kan kalau anak SD cuma ngikut orang tuanya aja ya kak, mungkin baru kerasa itu pas aku SMP, SMA kuliah tuh kerasa banget, karena mungkin beranjak remaja, kayak udah tau maunya tuh kayak gimana, pengennya apa. Nah di saat yang bersamaan, entah gimana, mau papaku ngebebasin anaknya ngapain aja, asalkan, satu, izin, dua, dengerin, tiga, konsekuensinya tanggung sendiri. Jadi semuanya terserah. Jadi misalnya nih, kayak sekedar aku masuk SMA, itu kan pilihannya, pas itu ada dua SMA gitu, mamaku prefer kesini, aku prefer kesini. Terus mamaku bilang, mama terserah kamu, karena kamu yang bakal jalanin, mama juga gak mau disalahin jadi orang tua. Terserah kamu, kamu yang bakal jalanin, tapi kalau kesini-kesini, kamu kayak gini, kalau kesini-kesini kamu kayak gini, terserah kamu mau jalanin apa. Terus akhirnya, aku milih sesuai kemauan aku, terus pas di tengah-tengah, aku mengeluhkan, aku tetap manusia, aku mengeluhkan apa yang udah mamaku warnin dari awal. Terus, mamaku cuma ketawa. Oke. Mamaku bener-bener cuma ngetawain, hei, kan mama sudah bilang, kan kamu udah milih, berarti itu konsekuensimu. Kamu harus ngejalanin apa yang kamu pilih. Dan dalam prosesnya, jadi bener-bener kayak, semuanya terserah anak-anaknya, asalkan udah tau konsekuensinya, jalanin konsekuensinya. Menarik ya, menarik sih. Biasanya kan orang tua tuh pengennya langsung, gak ada kamu ikutin kayak gini, bahasanya papa sama mama lebih paham, lebih tau, makan asam garam, segala macam lah ya. Ternyata ini memberikan kebebasan, tapi ada poin, nanti kamu harus nerima, kalau ada konsekuensinya, harus kamu terima ya. Itu keren ya, Masya Allah sih. Aku juga gak pernah sadar, itu sesuatu yang, mama papa aku lakukan, sampai aku dengerin cerita orang lain, berbagi sama orang lain, terus aku ngeliat hidupku, ternyata, oh ternyata banyak yang aku syukurin, karena ternyata mama papa aku, semuanya terserah aku gitu. Even kuliah tuh terserah aku, aku mau ngapain, masuk organisasi apa, mau jadi seperti apa. Karena kata mama aku, kamu udah gede, bukan urusannya mama abah lagi, mama abah doain, dukung kamu selalu, kamu butuh apa-apa, tinggal bilang, tapi apa yang kamu pilih, gak selamanya mama abah bisa kontrol gitu. Mama kamu, kan yang, makanya ya ibu itu madrasah pertama ya, Masya Allah, dan itu bener-bener diterapkan oleh mama kamu, apa namanya, mama kamu tuh cenderung yang, ini gak sih, kan anak-anak kadang-kadang kan ada salah-salahnya, kadang-kadang lupa-lupa, ada beberapa kali lupa gitu ya, itu mama kamu tipenya yang santai aja, tapi tetap ngajarin, atau memang kadang-kadang, kamu gimana sih, ayo dong ini, ada kayak gitunya, atau gimana? Kalau tegur, pasti ada di tegur kak, mama papaku dua-duanya, kalau menegur, negur, kalau menegur, mereka lucu pokoknya, aku lucu pokoknya, kalau misalnya, negur tuh lucu banget, jadi misalnya mamaku, ngerasa ada yang salah sama aku, mamaku diskusi dulu sama abahku, terus kita dipanggil di kamar, udah, terus tapi ngobrolnya kayak, ngobrol biasa, sambil nonton TV, beneran kita sambil nonton TV, Cinta Fitri juga, aku udah gede, jadi TV nya nyala, terus papaku kayak bilang, Syakira gimana kabarnya, pasti dibuka percakapannya, gimana kabarnya, abah denger kayak gini, kayak gini, kayak gini, dari mamanya, baru lanjut obrolannya, jadi sistemnya ngobrol, kalau sama mama sama abah aku, kalau dulu pas kecil ditegur, karena kan kita gak bisa ngambil keputusan sendiri kan, zamannya aku SD SMP, aku masih ditegur yang kayak, harusnya kayak gini-gini, bukan kayak gini-gini, tapi sejak aku SMA, aku kuliah, tegurannya udah berubah sih kak bentuknya, aku ngerasa banget kayak berubahnya adalah, kalau menurut abah kayak gini-kaya gini, soalnya pengalamannya abah kayak gini, kalau menurut mama, nanti abahku bilang, menurut, mama gimana gitu, nah nanti mama aku cerita, ya iya sih bener kayak gini-kaya gini, mama soalnya dulu kayak gini-kaya gini, jadi bentuknya sharing aja, udah, udah semuanya terserah gitu, oke itu waktu udah beranjak dewasa lah bahasanya, udah beranjak dewasa, kayaknya mama papaku juga ngerti, kita kalau udah dewasa, makin dikekang, makin menjadi kali ya kak, kan biasanya, dikasih kepercayaan harusnya, dikasih kepercayaan, bener-bener dikasih kepercayaan, kalimat yang selalu dibilang sama papaku adalah, abah sama mama ngasih kepercayaan, kepercayaannya dijaga ya, oke, itu selalu diucapin, pernah dimarahin gak sih kamu? pasti pernah dong kak, enggak kalau tegur, kita aku, aku coba mengartikan ditegur ya, ditegur tuh kayak, Syakira, nah gitu maksudnya, Syakira yang kayak gini tuh gak boleh, itu ditegur, ditegur, dimarahin pernah gak? semenjak aku dewasa enggak sih kak, kalau kecil marahin, kalau kecil ada masanya dimarahin, pasti ada kan, karena bandel-bandel kan, bandel-bandel kecil, atau mungkin kan, kita lagi belajar etika, cara memperlakukan orang, kayak kalau misalnya, lebih ke situ aja ya? ke situ-situ aja sih, kalau dimarahin, aku gak merasa ada sesuatu yang spesifik, tapi pasti pernah dimarahin lah, namanya anak, iya oke, kamu tuh kalau curhat sama mama abah, itu curhat kah, atau gak mau diceritakan sama mama abah? mostly sama mama, tapi cerita berarti? cerita, tapi abahku pasti tau, soalnya mamahku cerita sama abahku, jadi sebenarnya walaupun aku gak cerita ke abahku, mamahku pasti cerita, berarti apapun itu kamu cerita ya? yang membuat kamu bisa cerita sama mama, karena apa? gak tenang, kayak ada masa-masanya kayak, aku pengen nyimpen sendiri, karena gak bikin, misalnya gak pengen bikin mamahku sedih, atau kayak aku ngerasa kayak, aku bisa hadapin sendiri, tapi, yuk kak, setiap aku nutupin sesuatu, kayak aku gak pengen mamahku tau, karena aku gak pengen mamahku sedih, mamahku pasti tau, oh gitu ya? ada feelingnya kayaknya kak, emang feeling ibu kali ya kak, pasti tiba-tiba mamahku mancing pertanyaan, terus aku, bingung mau jual pake apa ya? terus mamahku pasti tau, akhir-akhirnya mamahku tau, jadi daripada, mamahku sedih karena aku gak ngasih tau, udah aku kasih tau semua aja, oke gini, kenapa aku tanya seperti itu? karena kemarin aku sempet, di salah satu kelas parenting, kita ngobrol, dan salah satu pakar parenting, yang menyampaikan tentang, banyak anak-anak yang tidak mau cerita sama orang tuanya, banyak alasan, ada beberapa, banyak faktor, diantaranya memang orang tua itu tidak, kalau apa-apa tuh langsung bahasanya itu dimarahin, langsung disalahkan, tidak mendengarkan dulu, tidak merasakan apa yang dirasakan anak, gitu, makanya aku tadi pengen nanya, sebenarnya kamu sering gak cerita sama mamah, kalau kamu bilang cerita, artinya kamu nyaman kan untuk cerita kan? gitu ya? aku rasa mamah papaku juga belajar kak, jadi bukan cuma aku yang belajar, buat mengerti orang tuaku, tapi dalam prosesnya, mamah papaku juga belajar ngertiin aku, jadi aku ngerasa, aku ngerasa banget mereka belajar dalam prosesnya, kayak, namanya orang tua, apalagi zaman dulu, kan susah menyesuaikan zaman sama yang sekarang ya kak? iya betul, beda, beda, ada tradisinya sendiri gitu, aku ngerasain banget perubahan orang tuaku, yang mereka juga belajar bareng aku, jadi bukan aku sendiri yang belajar, dan itu bener-bener kayak hal yang aku syukuri, karena itu rezeki buat aku kali ya, rezeki yang, ya Allah alhamdulillah banget, orang tuaku mau belajar juga bareng aku gitu. Masya Allah, memang kita penting sih, bukan hanya anak, tapi orang tua juga harus belajar, karena ketika aku di beberapa kelas parenting ya, yang aku juga jadi bahasanya tuh, jadi murid untuk belajar gitu, itu banyak orang tua-orang tua yang sudah, di atas aku umurnya, mereka sadar bahwa pentingnya ilmu untuk mendidik anak, dan itu ada ilmunya gitu ya, dan ada beberapa hal memang yang seperti tadi, aku seneng nih, maksudnya apa yang kamu sampaikan bahwa, ya aku cerita sama mamaku, kalau ada apa sesuatu tuh aku cerita, gak tenang rasanya, jadi artinya kamu memang punya, rasa percaya kepada mamamu untuk cerita gitu kan, wah Masya Allah keren banget ya. Soalnya kadang kak, aku ngerasa ada masalah-masalah tertentu, yang aku tuh gak bisa hadepin sendiri. Oke. Kalau aku bisa hadepin sendiri, aku tetap cerita, tapi aku bilang, tapi aku udah selesai nih masalahnya, aku ngadepinnya kayak gini, kayak gini, biar mamaku ngevaluasi cara aku ngadepinnya. Oh oke. Aku ngerasa lebih tenang cerita ke mama, karena mama tuh biasanya pendekatannya adalah, pendekatan akhirat kan kak. Oh. Mamaku tipe orang yang pendekatannya akhirat, boleh kasih contoh gak? Contoh gini, aku ngerasa, ada nih kak orang yang jahat sama aku, pastikan dalam hidup pasti kita ketemu. Betul, betul ya. Terus aku ngerasa kayak, aduh ini jahatnya orang ini, sampai bikin aku sedih, bikin aku overthinking, bikin aku kesel gitu. Terus, kalau cerita ke orang pada umumnya adalah, aku ngerasanya entah dipanas-panasin atau apa. Jadi aku memilih biasanya, aku cuma cerita ke mama, karena mama orang yang paling aku percaya gitu kan. Dan jawaban mamaku beneran aja kak, maksudnya mamaku tetap akan membela aku sebagai anaknya, tapi jawabannya kayak gini aja, kalau emang dia ada salah sama kamu, bisa jadi itu salah kamu, bisa jadi itu salah dia. Kalau itu salahmu, kamu sekarang evaluasi diri, coba lihat kamu ngapain aja sebelumnya. Pernah gak ngelakuin apa yang dia lakuin ke kamu? Kalau misalnya udah pernah, berarti mungkin itu karma dari Allah buat kamu. Sekalian kamu disentil, diingetin. Ya diingatkan Allah lah ya. Diingatkan Allah. Nah, kalau misalnya itu salah dia, kamu udah evaluasi, gak ada salah kamu, ya kamu doain aja. Semoga nanti dia dimaafkan sama Allah, kamu juga maafin. Pokoknya penting tenang. iya, jadi itu hal-hal yang kayak omongan mamaku yang bikin aku tenang gitu. Masya Allah. Dan aku ngerasa susah dapetin itu dari orang lain. Iya, iya, iya. Jadi itu yang akhirnya aku ngebuat cerita sama mamah terus gitu. Tapi bukan diceramahin ya? Enggak. Maksudnya cuma sekedar. Sekedar sharing aja. Ah, sharing gitu. Oke. Sharing. Terus kayak kalau misalnya nih Kak, aku sedih. Aku kan tiap pagi maksudnya sebelum koas, sebah sama mama, sebah sama mama abah dulu kan. Minta doain. Itu aku sedih, mamaku gak ngomong apa-apa. Karena? Nanti, karena mamaku lagi sholat, lagi berzikir, aku juga buru-buru berangkat koas. Oh, oke. Nah, aku udah berangkat, aku udah duduk, terus aku udah mau mulai koas, mamaku udah ngecat nih, bubble panjang. Udah deg-degan aku Kak. Ternyata isinya, mamaku tau aku lagi sedih, sedihnya karena apa aja, mamaku tau. Padahal aku gak cerita apa Pak Kak. Itu gimana caranya ya? Aku juga bingung. Terus aku tanya, mama tau dari mana? Aku gak cerita sama mama. Terus mamaku, ya kan mama mamamu. Udah, jawabannya cuma itu. Kayaknya itu tanya ke mamaku deh Kak. Kapan mamamu bisa kesini? Nah, oke. Apa namanya? Jadi ini karena menarik, aku tuh suka banget, kalau ngobrol soal parenting, karena aku punya anak kan. Aku punya anak umur 10 tahun, ada yang 8 tahun, ada 5 setengah tahun gitu. Jadi, kadang tuh pengen ngorek-ngorek tuh dalam arti positif ya. Ngorek-ngorek tuh pengen berhasil, ada yang berhasil, terus gimana sih didikan orang tuanya gitu ya. Aku memang cenderung kalau misal sama anak tuh, bahasanya ya kayak laki-laki gitu. Misalnya, ya salah-salah, benar-benar gitu. Tapi kalau misal istriku tuh memang lebih kayak, yaudahlah dibobohan juga gitu-gitu ya. Ada kayak gitu-gitu ya. Tapi, makanya kamu juga mungkin ngerasa nyaman untuk cerita sama mamamu. Mungkin salah satu ya itu ya. Kayaknya kayak tadi, kamu ada kesalahan, mamam ketawa. Iya, maka aku, pokoknya bagian lucu-lucu. Dulu kan, aku sedih banget karena gak keterima SNMPTN kan Kak. Aku udah menjadi dokter dari kelas, dari aku kelas 1 SD. Aku udah menjadi dokter dari aku kelas 1 SD. Kayak cita-citaku satu-satunya cuma dokter. Terus aku udah bercerita-cita, pokoknya aku bakal masuk dari undangan biar aku gak perlu tes. Terus ternyata aku gak keterima undangan. Itu aku nangis. Aku beneran nangis karena aku ngerasa aku udah belajar susah, tapi kenapa aku gak bisa dapat undangan. Aku udah nangis di kamar, terus mamaku buka pintu. Terus dia cuman ketawa, masa kayak gitu dong nangis? Kan masih ada ujian mandiri, masih ada UTBK, kenapa kamu harus nangis? Kalau emang rezikimu gak akan kemana. Jadi, mamaku bukan tipe orang yang kayak, semangat, kamu pasti bisa. Enggak. Jadi dia memotivasi dengan cara yang unik yang mamaku miliki sendiri. Kadang aku juga kayak ngerasanya, kenapa ya mamaku gak pernah nyemangatin aku kayak semangat Syakira gitu, kamu pasti bisa gitu. Enggak, ternyata justru malah aneh kan kalau didengar. Enggak, jadi mamaku beneran cuman buka pintu kamar, gimana gitu kan. Terus mamaku ngeliat aku lagi nangis gitu. Ya ampun, masa kayak gitu dong nangis? Gak apa-apa, masih ada UTBK, masih ada ujian mandiri, kalau rezikimu gak akan kemana. Wudah, terus ditutup pintunya. Ya, orang tua sih punya gaya masing-masing sih ya. Gaya masing-masing ya. Salah satunya mungkin seperti itu ya. Kalau mamaku ya. Kayak mamaku kayaknya gak kepengen aku sedih, jadi pengennya tuh dibuat lucu. Kayak, yaudah kenapa? Gak apa-apa, masih ada yang lain kok gitu. Kayaknya mamaku berusaha menyampaikan itu karena kalau disemangatin kesannya, oh aku emang udah gagal gitu. Oke, oke. Mungkin kan kalau, Syakira semangat kamu pasti bisa berarti aku sekarang gagal kamu harus mencapai itu gitu. Tapi ternyata mungkin mamaku punya perspektif sudut pandang sendiri ngetawain aku tuh jadi hal yang menyemangati aku gitu. Oh, menarik ya. Tapi emang kalau misalnya gitu-gitu kayak misalnya kamu bilang sedih, itu hanya mamaku yang datang. Kalau abah gimana? Abahku tuh kadang suka ada di luar kota kak. Oh ya, oke ya. Jadi keluar masuk, tapi abahku biasanya nyempetin telepon. Oh, tetep ya. Tetep ya. Biasanya kayak di COC itu abahku lagi di luar kota, tapi abahku nyempetin telepon dua sampai tiga kali sehari walaupun di tengah operasi gitu. Di tengah operasi? Iya, kayak di antara operasi. Oh, di antara. Di antara. Iya sayang. Lagi operasi? Oke. Gak bisa kak. Bentar deh, abah nih ya, kalau kamu yang paling ingat tentang abah apa? Jadi dulu pas aku kelas 1 SD kenapa aku menjadi dokter adalah abah sengaja videoin abah lagi operasi, terus di bawah anak-anaknya dikumpulin, terus kita nonton. Nonton apa ya? Nonton video abah lagi operasi. Lagi operasi? Iya, terus kita suka. Jadi abah akhirnya semangat buat nge-videoin selanjutnya, terus ditonton bareng anak-anaknya. Itu yang selalu aku ingat dari abah. Itu video operasi kan? Iya, video bedah otak. Oke. Itu kepala di belah kan? Eh maksudnya kepala di belah lagi. Tengkorak di gergaji. Tengkorak di gergaji kan? Iya. Terus sama abah akhirnya aku di bluetooth-in videonya karena aku seneng nontonin kan. HP aku dulu masih tau HP tetet-tetet gak sih kak? Tau. Yang ngirimnya aja pake bluetooth gitu. Nah terus aku nontonin, terus kayak aku lagi di mobil sama mama, aku tontonin, terus mamaku sampai ngetawain kamu nontonin apa sih? Gitu. Itu dari aku kelas 1 SD. Ya Allah. Gitu ya. Oke. Tadi kita juga cerita sedikit ya, kita ngobrol, kalau kamu memang cita-citanya itu jadi dokter apa namanya, kandungan kan? Dan itu karena mama kamu gak impian mama kamu yang kira kamu pengen coba wujudkan atau gimana? Itu mungkin salah satunya, tapi ternyata orang tua aku gak mengharuskan aku jadi spesialis apapun gitu. Kayak semuanya tetap terserah aku. Abahku pesen katanya, kamu liat aja mana yang kamu suka soalnya itu bakal seumur hidup nolongin orang. Jadi cari yang kamu enjoy aja ngelakuinnya. Jadi gak harus sama kayak mama, gak harus sama kayak abah, terserah aja kamu yang pilih gitu. Terus aku bilang ke mama sama abah, aku pengen jadi kandungan soalnya pas belajar selama preklinik, aku enjoy banget belajarnya. Kayak kalau ujian aku gak belajar. Cuman di stase kandungan itu pas ujian preklinik aku gak belajar karena tiap hari aku udah belajar buka textbook karena aku seneng bacanya gitu. Tapi intinya tiap hari belajar ya maksudnya ya? Tiap hari belajar. Jadi ujian gak usah belajar? Enggak. Di ujian tetap belajar tapi kayak udah tiap hari belajar jadi tidurnya gak terlalu malam terus ngulangnya cepet. Jadi cuman di situ. Oke. Cuman di pas aku lagi model reproduksi itu. Oke. Terus akhirnya aku langsung bilang ke mama abah aku seneng kandungan gitu. Terus mama sama abah responnya kayak oke tapi kamu tau kan kalau dokter kandungan ke depannya bakal sibuk. Berarti kamu udah harus tau konsekuensinya nanti kalau milih kayak gini. Jadi aku tiba-tiba udah dapet insight baru lagi aja. Terus kalau dokter kandungan berarti kamu udah harus nyiapin ini nih dari sekarang. Nanti kalau misalnya ada kursus menjahit kamu mau ikut abah bantu cariin nanti abah bantu cariin gitu. Jadi supportnya mereka dengan cara-cara yang berbeda lah. Oke. Bentar ya sedikit kita jadi mundur ya ketika kamu SD itu kamu kan dibilang diajarkan sama mama berarti kan rutin kan. Rutin. Konsisten setiap hari gitu ya. Ada liburan gak sih belajarnya? Ada dong kak. Sabtu Ahad itu Sabtu Minggu Libur? Tentu mama ku bikinin jadwal libur. Oh jadwal libur ya. Ada jadwal libur ya. Kita jalan-jalan kalau libur kak. Oke. Kalau enggak nonton TV bareng. Kalau enggak ngapain lah yang libur-libur aja. Oh mama ku ini kak hari Sabtu adalah hari main NDS. Dulu NDS kan rame banget ya kak. NDS. Nama ku bilang pokoknya kalau misalnya kalau belajarnya rajin hari Sabtu boleh main NDS. Oke. Boleh main seharian. Seharian? Seharian. Jadi hari Sabtu adalah hari leha-leha untuk aku dan adik-adikku karena itu ada main NDS. Terus kita main versus-versusan berdua gitu. Kalau Senin sampai Jumat tetap belajar terus? Tidak ada per... Mainnya ada gak sih? Pasti ada sih kak. Sore paling gitu. Sore dikit-dikit ada. Kita enggak belajar setiap hari yang benar-benar belajar setiap hari gitu sih kak. Soalnya kan SD ujiannya enggak tiap hari juga kan. Kok aku tahu yang ini kalau orang Peter belajar kayaknya. Enggak kak. Jadi kayak kalau menjelang ujian tuh dua minggu sebelum ujian itu mamaku bikin jadwalnya tuh kayak jadwal nyicil gitu. Hari Senin tuh nyicil ini sama ini karena ini materinya banyak. Terus ini materinya dikit jadi digabungin gitu. Oke. Itu kayak menjelang-menjelang ujian kalau misalnya sehari-hari kayak belajarnya cuma ngerjain PR terus baca-baca ingat-ingat. Kayaknya kalau SD tuh enggak banyak mulang materi karena di kelas kita udah udah dengerin dari gurunya kan. Kita disuapin gitu. Nah yang PR banget tuh pas SMA sama kuliah gitu. Itu baru ngerasain PR-PRnya. Tadi kamu bilang diikutiin les. Les apa? Les. Les. Biasa kan dunia peroliman kan kak. Kita ketemu orang-orang itu lagi gitu. Oh. Oke-oke. Menurut kamu seberapa besar peran orang tua dalam kesuksesan kamu sekarang? Gede banget jujur kak. Kayak bukan cuman yang sebelum-sebelumnya bahkan doa mereka saat ini. Oh pastilah. Aku kayak gak kebayang kalau misalnya gak ada doa mereka sekarang aku lagi tertati-tati kali kak. Iya. Kayak aku ngerasa ada lomba-lomba tertentu yang aku gak minta doain mamaku karena aku ngerasa kayak yaudahlah lombanya gak terlalu gede gitu. Tapi justru ternyata Menang juga? Enggak kak. Oh enggak. Enggak. Biasanya aku tertati-tati. Pokoknya aku beneran tertati-tati. Jadi kayak setiap apa yang mau aku lakukan aku biasanya minta doa mamaku minta doa abahku terus mamaku minta doain nenekku sama omku. Masya Allah. Jadi naik atas. Ya naik atas lagi ya. Naik atas lagi. Katanya kan kalau 40 orang yang berdoa pasti ada yang terkabul kan kak gitu. Oh gitu. Biasanya minta doa terus tuh sama saudara-saudara gitu. Ya doain aja kak. Jadi memang perannya besar banget ya. Jujur menurut aku besar banget even bukan buat aku doang tapi buat adik-adikku juga gede banget sih kak. Adik kamu ini gak sih karakternya kayak kamu gak sih? Enggak beda. Beda. Apa? Lebih cool orangnya atau? Adikku cowok. Iya maksudnya yang cowok mungkin lebih cool atau gimana? Mamaku sih kalau lagi ngobrol-ngobrol sama aku dia udah tau cara ngobrol sama aku sama adikku beda. 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 Aproposinya pun beda. Oke oke. Kalau ngobrol sama aku kayak ngobrol sama teman kalau sama adikku tuh harus pelan-pelan karena dia cowok kan. Kalau cowok apalagi sekarang adikku lagi kuliah itu masa-masa remaja kan. Iya. Jadi naik turun. Adikku yang paling kecil itu lebih lucu lagi. Beda lagi. Jadi mamaku punya apropos masing-masing karena adikku yang paling kecil nih orangnya baik banget. yang baik sama temannya tuh bener-bener baik banget. Jadi misalnya nih temannya minta kotak kayak temannya ngeliat dia makan. Enak. Sama dia dikasih sama kotak-kotak bekelnya. Allah. Terus dia jadinya beli makan di kantin. Terus mamaku ketawa dong dengerin gitu. Emang kamu gak lapar? Gak apa-apa lama. Kasian dia belum nyoba makanannya. Aku gak apa-apa beli di kantin. Kita dengerin di rumah kan ketawa Kak. Dengerin itu. Jadi aproposinya mamaku sama tiap adikku beda. Terus adikku juga akhir-akhir ini tuh kalah lomba OSN. Di tiket SMP padahal kayak dia udah digadang-gadang katanya bisa dapet emas gitu. Karena aku ngerasa banget sih Kak. Aku buka pintu kamar adikku lagi belajar. Oke. Aku beneran buka pintu kamar adikku lagi belajar yang aku sampai shock gitu. Kayaknya dulu aku jaman SMP gak serajin ini deh gitu. Tapi adikku beneran lagi belajar. Aku buka pintu lagi belajar. Aku buka pintu lagi belajar gitu. Ngapain gear gitu. Namanya Bagir gitu. Lagi belajar Kak gitu. Kak kamu nemenin sini gitu. Disuruh masuk. Sambil ngobrol. Nah tiba-tiba dia gak dapet. Dan itu adalah awal-awal dan pertama kali aku ngeliat adikku nangis Kak. Adikku yang paling kecil. Mamaku juga baru Oh yang paling kecil? Ini yang paling kecil. Oke oke. SMA. Sekarang SMA. Dulu kan kalahnya di SMP kelas 9 itu kan. Mamaku juga sedih banget ngeliat adikku baru pertama kali ngeliat adikku nangis. Itu pertama kali nangis tuh? Pertama kali nangis bener-bener karena dia gagal. Oh ya Allah. Terus dia gak mau makan ditawarin mamaku kamu mau makan apa? Yang kamu paling suka ayo kita keluar bareng-bareng gak mau makan. Oke. Bener-bener kayak sedih banget. Terus kayak yaudah sedih. Tapi ternyata dalam 3 hari 4 hari Balik. Dia nelfon aku Kak. Oke. Dia itu posisinya lagi SMP. Terus dia bilang kayak gini Kak aku mau ikut OSN SMA walaupun aku masih SMP Kakak bisa bantuin aku pilih bidang sama cari guru gak? Uff. Jadi aku ngeliat ternyata Oh adikku daya juangnya juga oke nih. Dia jatoh tapi dia tau cara balik. Dan menurut aku itu hal yang emang harus aku jadi mikirnya kayak oh berarti emang Allah kasih adikku kalah supaya itu jadi pembelajaran berharga buat adikku. Jadinya adikku tau cara kedepannya harus kayak gimana. Dan aku ngeliatnya tuh seneng banget Kak. Karena itu adikku sendiri gitu. Iya, iya, iya. Ya Allah makasih. Aku ngeliat dia nangis tapi tiba-tiba Bangkit. Bangkit. Jadi di SMP dia ikut OSN SMA. Uh. Di kelas 9 itu dia ikut OSN SMA karena dia abis kalah terus dia langsung mau belajar. Dan itu beneran belajarnya tiap hari terus mamaku ngedukung kayak mamaku nyari-nyari anak-anak yang pernah menang terus nanya buku yang dipelajarin apa terus mamaku cariin di internet terus mamaku langsung beliin gitu. Terus tiba-tiba bukunya udah ada di meja adikku dikerjain terus bukunya abis minta lagi ke mamaku gitu. Masya Allah. Itu adikku yang paling kecil. Masya Allah ya. Tapi aku pengen tau deh tadi adik kamu tuh baik banget sampai kasih bekalnya sendiri dan kasih kotak-kotaknya. Itu ajaran orang tua ada gak tuh? Enggak Kak. Itu bener-bener kita juga bingung kenapa adikku bisa kayak gitu. Kita kalau di rumah ngeliatnya itu sesuatu yang lucu. Kayak ya Allah ini lucu banget adikku yang paling kecil ini lucu banget. Terus dia tuh sekretaris bidang agama. Oh ya? Jadi kita tuh sampai kaget. Ya Allah ini adikku lucu banget. Sekarang dulu masih kecil sekarang yang mimpin doa dia. Jadi kalau misalnya ada bagian mimpin-mimpin doa adikku ini panggil maju ke depan. Ayo bagir mimpin doa. Terus sama mamaku di video ini lihat bagir jadi ustad. Terus kita serumah ketawa gitu. Dikirim ke grup keluarga terus kita ketawa gitu. Kalian tuh memang keluarga tuh dekat banget ya? Naik, turun sih Kak. Kan namanya keluarga punya masalahnya sendiri tapi aku ngerasa nyaman gitu. Kalau ada masalah ya dihadapin bareng-bareng. Jadi nyaman. Oh Masya Allah ya. Terus mungkin yang aku sangat hargain dari bukan cuma orang tuaku tapi adik-adikku adalah mereka orang-orang yang apresiatif. Oke. Contoh? Contoh. Aku punya jurnal Skopus. Mama papaku papaku tau Skopus apa mamaku gak tau. Mamaku bener-bener gak tau Skopus itu apa. Tapi tetep di post di Whatsappnya. Oh Masya Allah. Mamamu? Iya. Dan mamaku justru taunya dari orang lain Skopus itu apa. Terus pas temennya udah cerita panjang lebar Skopus itu apa terus mamaku kaget. Kak hebat banget kamu udah bikin Skopus kayak gini. Caranya gimana? Nah ini udah terbitan keberapa terus mamaku baru nanya karena ada temennya yang cerita. Tapi tiap hari tetep di post Kak. di Whatsappnya, di Instagramnya. Terus aku tanya terus mama selama ini ngepost gak tau? Gak apa-apa. Mama seneng aja ngepost biar kamu seneng. Masya Allah. Tapi selain seneng memang orang tua bangga lah pasti. Maksudnya kadang-kadang ya jangankan yang kamu bilang jurnal Skopus ya. Maksudnya kayak aku lihat anak aku tiba-tiba aku dengerin suara siapa nih di masjid samping ada yang azan. Itu anakku. Kan aku aja aduh bangga aku anakku gitu. Itu bangga orang tua. Apalagi jurnal yang kamu buat gitu loh. Eh by the way kamu bikin jurnal kamu juga aktif waktu di kampus ya. Kamu juga kan pastikan ya fakultas kedokteran gitu loh. Ya. Belajarnya luar biasa banget. Terus kamu juga aktif di organisasi katanya. Iya gak sih? Itu bagi waktunya gimana sih kayak gitu? Dapet berkah waktu kak. Aduh. Memang sih. Iya sih berkah waktu ya. Kan katanya kalau berdoa kan berdoanya bukan panjang umur kan. Berdoanya berkah waktu. Iya waktunya berkah. Iya aku dapet berkah waktu kali. Masya Allah. Dapet berkah waktu. Even walaupun aku ngatur jadwal tapi aku dapet berkah waktu aja gitu. Iya sih. Itu yang memang mungkin Iya benar-benar waktu itu mahal banget. Dan kita harus bahasanya kalau dipanjangkan umurnya umurnya berkah ya. Umurnya berkah ya. Masya Allah. Ini sedikit pertanyaan tentang Palestine ya sudah-sudah kita di Gaza. Jadi kamu kan insya Allah ini kan calon dokter nih ya. Amin. Amin. Jadi ngeliat saudara-saudara kita di Gaza dengan kondisi yang seperti itu ya. Fasilitas-fasilitas kestian justru banyak yang dihancurkan di sana. Pertama pertanyaannya perasaan kamu gimana? Terus kalau ada kesempatan dan ada tawaran mau gak kamu jadi relawan dokter untuk ke sana? Kalau aku setiap ngomongin kayak gini tuh Kak rasanya berat banget tau Kak. Kayak beneran berat banget aku gak bisa ngebayangin aku di posisi mereka karena ternyata mimpiku tuh masih terlalu duniawi buat mereka yang udah mikirin hidup mati. Aku bener-bener kayak ngerasa berat kalau misalnya mikirin mereka karena aku ngerasa aku gak bisa di posisi mereka. Mereka bener-bener hebat gitu. Imannya ya luar biasa ya Masya Allah. Kayak aku merasa terlalu duniawi deh Kak. Aku merasa terlalu duniawi kalau dibandingkan mereka yang udah mikirnya pasti udah jauh banget. Dan apa yang mereka lakukan pasti udah ke arah akhirat semua bukan lagi duniawi. Kayak aku yang masih pengen berkontribusi di sini masih ada banyak duniawinya daripada akhiratnya gitu. Terus kalau dikasih kesempatan ke sana Bukan tetap ya maksudnya misalnya Syakira sebulan nih kita di sana Kalau dapet ridho dari mau papaku dan didukung kayak mau papaku dapet ridho terus mereka menyarankan menurut aku itu udah doa baik dari orang tuaku juga. Iya. Kita jadi sedih ya. Soalnya topiknya berat Kak. Iya. Oke deh tapi kita pastinya kita sebagai itu kan saudara-saudara kita juga ya kita doakan ya saudara-saudara kita semoga Allah selalu jaga saudara-saudara kita. Kemarin juga ada ya teman-teman yang Fadil sempat salah satu ini kameramanku kesana tapi memang gak bisa masuk Gaza eh bukan Gaza apa gak bisa ke Aksonya ya Antum ya dia gak bisa ke Akso visanya gak dapet ya visa gak dapet tapi sempatnya ke Jordan aja ketemu sama beberapa pengungsi Palestine yang ada di Jordan ya dan Suriah juga ya gimana Diel? Langsung denger ceritanya ya Kak ya sih aku dikirimin videonya foto-fotonya tuh eh ya Masya Allah ya mudah-mudahan kita balik lagi Allah jaga mereka dan Allah juga jaga kita dan tolong kita juga ya Insya Allah ya oke eh pertanyaan selanjutnya nih ini oh iya ini ada titipan pertanyaan nih dari salah satu timku dibilang kamu tuh ketika di COC kamu tuh kayaknya nyantai banget tenang banget gak ada tekanan mental apapun apa sih rahasianya? kenapa emang kamu udah terbiasa ikut lomba atau apa? kalau terbiasa ikut lomba bener tapi kayaknya lomba yang aku lakuin tuh selama ini lomba persiapan Kak jadi kayak misalnya OSN aku udah nyiapin 2 tahun dulu 3 tahun baru aku lomba gitu kan biasanya lombanya persiapan jangka panjang even lomba presentasi paper di luar negeri pun berarti kan aku udah bikin papernya dulu siap PPT udah latihan PPT baru presentasi jadi itu berapa lama kalau kayak gitu? kalau PPT kalau lomba paper-paper kayak gitu kan kerjanya tim jadi aku juga dibantu sama tim biasanya kerja 2 minggu 3 minggu selesai gitu oh tapi untuk persiapan misalnya presentasi atau apa gitu-gitu itu perlu ini gak sih karena aku pernah waktu itu dengar salah satu tokoh ya tokoh bilang bahwa ini tokoh besar terus dia beliau ini melihat orang tuanya orang tuanya beliau ini tokoh besar dan orang tuanya otomatis kan orang yang berjasa putih menjadi tokoh besar gitu ya atas izin Allah nah dia bilang ibunya itu udah jadi orang besar tapi ketika dia mau apa bahasanya itu ngobrol sorry speech ya di depan orang-orang beliau itu tetap latihan tetap latihan speechnya tetap dilatih untuk ngomong sampai beliau nanya mama ngapain ini lagi kan udah biasa mak enggak mama memang harus seperti ini makanya dibilang gak heran ibuku tuh adalah orang besar gitu ya atas izin Allah tentunya kalau kamu tetap latih terus gak sih? ya kak aku jauh dari kata besar aku beneran latihan yang beneran latihan diliatin teman-teman aku dikasih masukan sama guru dosen dokter gitu-gitu aku jauh dari kata besar jadi aku pun beneran latihannya latihan beneran insya Allah jadi orang besar insya Allah ya amin amin ya Allah oke siapa peserta paling favorit dan lawan paling berat saat COC? kalau favorit jujur aku gak bisa milih karena bener-bener semenyenangkan itu kak di COC terus atmosfer rombanya atmosfer sehat oh gitu ya? selama di ruang guru kelas of champion tuh aku ngerasa emang atmosfernya atmosfer sehat yang aku bener-bener enjoy ngobrol sama siapapun kebetulan aku extrovert 98% kelihatan sih kamu kalau udah kelamaan di rumah sendiri ada perasaan aduh aku harus keluar deh harus ketemu orang atau ngobrol sama keluarga deh ada gitu gak sih? aku suka buka pintu kamar mamaku sama adekku terus kalau mamaku udah capek ngobrol sama aku mamaku bilang udah sana masuk kamar adekmu aja jadi aku disuruh ngobrol sama adekku iya tapi dilayanin terus ya berarti ya? dilayanin tapi kalau mamaku udah capek mamaku kayak ketawain aku jadi kayak aku ngobrol kan panjang banget gitu kan terus mamaku sampe ketawa kayak ya ampun ceritamu gak selesai-selesai saya ada cerita sama adekmu gantian-gantian mamaku lucu soalnya orangnya beneran lucu yang kayak aku juga ketawa kalau ngeliat mamaku ketawa oh Masya Allah oke berarti memang DCOC itu menyenangkan banget ya? menyenangkan banget kak oke ini ada juga dari Mbak Alika Mbak Alika Mbak Alika dari ruang guru juga tapi memang disana tuh semenyenangkan itu ada gak sih yang kompetitif yang gak aku harus menang nih ada di belakang layar tuh ada kayak gitu gak? gak ada gak ada emang semua peserta itu ini sih kayak temenan sama-sama lain juga jadi kayak Mose ya berjuang kalau misalkan emang dia gak bisa ya gak bisa dan dia kayak gak apa ya gak nyegol sana nyegol sini tuh gak ada sih Maksudnya memang kayak mereka ini aja karena gini ada beberapa itu misalnya aku ya aku orangnya kompetitif misalnya aku kan jadi kadang-kadang lomba santai aja aku bisa oke oke ya aku akan fokus untuk menang gitu kan cuman maksudnya kalau kalah yaudah ya kalau diri Allah kalah gitu aku gak masalah cuman istirahat itu kamu tuh kompetitif ini kan santai aja kali sayang iya iya tapi kok harus menang aku kayak gitu cuman kalau kalah gak apa-apa gitu loh kayak gitu juga gak sih iya sebenernya ada sih emosnya ya pasti orang-orang tuh punya jiwa kompetitif tenas masingnya cuman memang ya kalau misalkan kalah ya memang kalah aja gitu maksudnya gak kayak ah ini gimana sih ini ya gitu ya si emosnya kayak ya oke lah maksudnya mereka bersaiz secara sehat oke ini jadi artinya menunjukkan bahwa fair play ya artinya ya menang kalah itu urusan belakang tapi lakuan yang terbaik disitu dan kamu ngerasain itu ya aku sempat sakit kak di tengah lomba aku sempat sakit yang ini pada tau gak orang-orang tau tau kayaknya pada kak Alika tau aku sempat sakit di tengah lomba di 6 besar 3 besar tuh aku sakit di 6 besar 3 besar tuh aku sakit dan saat itu yang jadi lawan-lawan aku bilangnya kayak gini kak ini ada yang bilang sampai kayak gini syak lo beneran gak apa-apa beneran gak apa-apa gak mau istirahat dulu nanti kita bisa bilang gak mau di pause dulu biar lo istirahat dulu jadi tuh prosesnya bukan kayak mereka seneng aku sakit enggak tapi mereka justo ngawatirin aku yang sakit oh masya Allah jadi aku merasa bener-bener kayak oh ternyata mereka beneran peduli banget loh sama aku ini di tengah-tengah lomba aku sakitnya beneran kayak di tengah-tengah lomba tapi mereka sepeduli itu gak enak badan enggak kaku ada kengan mama enggak ada pokoknya kayak aku lemes gitu lemes bukan tapi gak mungkin kamu sempat hilang pandangan gitu kayak aku sempat hilang pandangan yang sampai kayak mau jatuh kamu apa gak makan makan tapi entah kenapa perutku tidak menerima dengan baik terus jadinya masuknya tuh sampai sampai kayak hilang pandangan aku sempat kayak hampir jatuh dari kursi gitu bener-bener ilang black out gitu iya black out oh itu kali mungkin apa kecapean kali kalau kecapean kayaknya enggak soalnya aku ngerasa masa koas lebih berat sih kak oke 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 tapi semenyenangkan itu ya maksudnya kan total ada berapa ini sih orang yang ikut COC berapa jadi awalnya 40 kita ada dari universitas dalam negeri semua terus abis itu pas tinggal 30 kita datangin 10 lagi dari universitas dalam negeri oke jadi totalnya 50 oke dari 50 itu dekat semua gak sih? mungkin kalau dekat semua enggak yang waktu mulai berkurang-berkurang ya? iya waktu mulai berkurang-kurang tapi dari awal 50 bahkan dari sebelum lombanya kita udah ketawa-tawa bareng kak dari 50? dari 50 kan kita sarapan bareng bangun pagi bareng naik bus bareng gitu kan oke itu kita udah dekat bahkan di busnya di setel ini lagu dangdut kita udah nyanyi seru ya Masya Allah ya dan aku pengen nanya yang pengalaman paling berkesan buat kamu di waktu di COC apa? apa ya aku sampai gak bisa milih kak karena semuanya menyenangkan ada naik turunnya sih naik turunnya ya naik turunnya cuman kalau paling berkesan kayaknya dipertemukan sama mereka aja udah suatu rezeki yang aku dapatkan kali ya iya iya kamu pernah ngerasa nervous gak sih? pernah kak aku juga manusia apa yang kamu lakukan ketika nervous? narik nafas tutup mata terus aku bilang ke diriku kalau itu udah jadi rezekiku gak akan diambil orang lain ya tetap ya baliknya ke agama ya tapi ada teknik-teknik sedikit lah untuk ini ya bener kayaknya yang mempan kan setiap orang ada pendekatan beda nah yang mempan di aku tuh itu kak kayak itu bener-bener bisa nenangin hatiku yang bener-bener enjoy tenang gak under pressure gitu-gitu ya bener kalau dari orang tua kan semuanya terserah aku kan bahkan pas aku izin ikut lomba ini aja mamaku nanya kan kamu di FK udah berapa tahun gak ngitung kamu yakin bisa ikut terus aku bilang Naya aku juga bingung menurut mama aku bisa gak terus mamaku bilang yaudahlah ikut aja menangkalah urusan nanti gitu Masya Allah ya sih memang itu harus ya apa namanya ranahnya orang tua untuk menyampaikan ke kamu lah ya masalah itu nah Syakira ini kita sedikit lagi kita nanya-nanya sama kamu nih ya ada sedikit pembahasan tentang isu isu bullying dalam PPDS ya nah kalian kan banyak anak kedokteran nih di COC ya sempat diskusi gak kamu tentang isu ini sama mereka terus gimana pendapat kamu soal itu kita ada yang beberapa ngomongin buat tau kondisi universitas satu sama lain atau ngerasain hal yang sama tapi so far ternyata so far so good gitu kita baik-baik aja kalau dari pengalaman aku sendiri selama di universitas aku kak aku Alhamdulillah gak pernah ngerasain justru aku ngerasainya disayang sama PPDS PPDS nya sama konsulannya disayang kayak aku ngerasa kayak misalnya nih ada opportunity belajar mereka manggil kita oke dek COAS mau belajar gak sini-sini sama saya jadi kita kayak justru kayak kakak adek aku ngerasa sama PPDS nya tuh ada beberapa PPDS tuh kak yang sampe PPDS tuh sibuk banget kak COAS aja sibuk apalagi PPDS nya aku ngerasa residen adalah masa paling berat gitu dan di tengah-tengah mereka yang lagi sibuk jaga IGD jaga apa kan biasanya COAS itu ada di beberapa modul yang dipegangnya tuh sama residen jadi tugasnya residen ngajarin COAS gitu nah itu residen itu bilang kayak gini gue buatin jadwal ya Senin belajar ini Selasa belajar ini Rabu belajar ini Kamis belajar ini tapi lo gak apa-apa gak kalau misalnya kita zoom di tengah-tengah gue lagi di IGD gitu terus aku sampe kayak ya Allah ini residen baik banget maksudnya aku tau dia juga gak pulang gitu dari rumah sakit dan itu yang aku rasain selama prosesnya kayak aku ngerasa disayang selama aku COAS ini aku udah ngejalanin 4 stase kan 4 stase mayor aku ngerasa Alhamdulillah aku dikelilingin orang-orang baik dokter-dokternya juga dokter-dokternya nanyain kabar kita juga kak udah belajar apa aja gitu terus ngekonfirmasi ilmu-ilmu kita juga gimana gitu kadang-kadang mereka juga turun langsung kan mereka sibuk banget tapi mereka tetap turun langsung itu yang aku sampe kayak kan kita ada laporan jaga tiap pagi itu konsulannya meluangkan waktu aja menurut aku kayak ya Allah hebat banget ya ada tips gak sih untuk tadi kamu bilang kamu disayang kita kak bukan aku kita disayang banyak ya maksudnya kalian disayang gak tau tadi aku coba nangkep kayak ini kayaknya Syakira disayang karena dia itu gampang deket sama orang misalnya maksudnya berani untuk apa kabar kak apa kabar ini gak tau ini ini feelingku aja gitu apakah karena itu atau memang ada tips gak sih sebenarnya dari angkatan kamu nih misalnya waktu koas tuh memang kalian bisa jadi deket gitu loh jadi kalau dari kedokteran aku ngerasa banget kerja sama angkatan itu penting banget kak dan bahkan etika aja kita diskusi etika ngechat dosen jam berapa sampai jam berapa yang sopan itu ngechatnya kayak gimana itu kita diskusi satu sama lain gitu nah buat deket sama orang-orangnya kan sekarang aku lagi di stase ilmu kesehatan perempuan di OBGIN nah otomatis aku beberapa dipegang sama dokter tapi ada bidan-bidan juga kan nah kalau aku salah aku ditegur tetap ditegur dan itu aku rasa bentuk sayangnya dokter atau bidannya ke aku tapi mereka selalu bilang kayak gini kamu mau ngapain aja yang penting komunikasi sama kita kamu mau izin makan boleh yang penting komunikasi sama kita kita ada komunikasi biar kita juga tahu satu sama lain ngerti satu sama lain deket satu sama lain jadi aku juga berusaha memahamin dari sudut pandang bidannya dan sebenarnya kalau misalnya dilihat lagi yang butuh tuh kita kan sebenarnya yang butuh koasnya buat belajar sebenarnya bidan atau dokternya tetap bisa berjalan walaupun tanpa koas karena mereka tetap harus ngejalanin rumah sakit jadi aku ngerasa kalau mau cari sesuatu kita yang harus inisiatif oke inisiatif ya inisiatif nanyain kayak kak perlu dibantu apa kak pasien itu gimana kak pasien ini gimana jangan pasif karena sebenarnya kita yang butuh dan mereka pasti mau ngajarin mereka pasti akan meluangkan waktunya untuk ngajarin walaupun nih mereka lagi sibuk mereka bilang nanti dulu ya deh nanti kalau misalnya udah selesai udah gak gawat nanti saya jelasin pasti tetap bakal dijelasin tapi mungkin butuh waktu karena kan ada kondisi-kondisi gawat tertentu yang kita gak tau yang kita masih belajar lah pokoknya dalam prosesnya jadi di angkatan pun kita juga ngobrol satu sama lain jangan lupa sopan santun tuh nomor satu etika nomor satu karena ilmunya dari mereka bukan cuma dari mereka tapi dari pasiennya juga karena kan aku ngerasa pasien guru kita karena kita belajar juga dari pasiennya jadi menurut aku selain sama dokter bidan residen jangan lupa pasiennya kayak disapa ibu apa kabar ini saya dokter muda ya penting buat ngenalin diri saya mau ngapain jelasin terus kadang ibunya seneng ih saya udah pernah ketemu ibu nih kayak gini sekarang ibu udah sehatan ya alhamdulillah gitu jadi ibunya ngerasa diperhatiin juga itu yang mungkin aku kayak belajar dari temen-temenku juga belajar dari kakak kelasku juga ya aku juga masih belajar sih kak dalam prosesnya tapi menurut aku kalau lagi kuliah kedokteran pinter pasti gitu karena kedokteran susah tapi kita tuh bisa ngadepin karena kita kerjanya satu angkatan makanya kita temen sejawat gitu kan dibilangnya karena bener-bener satu angkatan itu satu temen dan satu temen itu saling membantu satu sama lainnya menurut aku out of the box banget kalau ada yang gak datang kuliah di telpon kak serius di telponnya tuh telpon dia telpon nomor darurat satu telpon nomor darurat dua kita udah punya google docs gitu bisa gitu nomor darurat satunya biasanya kayak ibu atau bapaknya tapi kalau ngekos dikasih nomor telpon ibu kos ya kak beneran terus mereka tuh kreatif banget kalau misalnya di telpon tiga-tiganya gak diangkat tau gak kak apa yang mereka lakuin mesenin ojek online buat diketok-ketok ya Allah jadi ojek onlinenya dipesan cuma buat diketok-ketok buat bangunin terus udah karena kehadiran di FK tuh bener-bener penting jadi kalau satu kali gak hadir aja tuh kalau misalnya itu lagi bagian yang penting bisa gak lulus modul jadi itu backup satu sama lainnya bener-bener aku ngerasa kayak aku bersyukur loh punya temen seangkatan kayak kalian entah dinamikanya gimana kalian hebat gitu Masya Allah banget kak Alhamdulillahnya bisa sekompak itu ya turun-menurun juga dari kakak kelas-kakak kelasnya iya itu turun-menurun terus aku ngerasa dinamikanya ada terus kita jadi makin sayang satu sama lain gitu yang aku ngeliat kayak aku bersyukur loh di anugerahi temen-temen kayak kalian kayak misalnya aku lagi syuting COC kayak gini kan kak kan aku ada jaga malam betul mereka tuh berkenan tukeran jaga malam gitu ya Allah itu yang aku bener-bener kayak makasih ya maafin aku ngerepotin tapi makasih banget semoga kebaikanmu dibalas sama Allah karena aku gak tau mau balas pake apa lagi gitu tapi mereka berkenan aja kayak aku udah bersyukur banget jadi dalam proses prosesku pun yang sekarang sampai kayak gini itu banyak orang di belakang layar yang sekedar temen-temen kelompokku yang mau tukeran aja aku Alhamdulillah gitu kan siapa orang punya kesibukan ya kak iya ya aku bersyukur aja deh dalam prosesnya di anugerahi temen-temen yang baik sesuai namamu ya Syakira ya syukur ya Masya Allah Syakira Masya Allah aku nanggap juga soal yang apa tadi soal inisiatif ya kita jangan pasif sebagai ya bahasanya junior memang harus lebih aktif ya nanya kabar terus memang eh sorry nanya kabar nanya sesuatu harus inisiatif gitu tapi selain itu juga ini penting memang etitude etitude ini kayaknya memang sebenarnya udah diajarkan sebenarnya orang tua kita dari kecil sih ya bagaimana kita harus memang punya etitude yang baik punya akhlak yang baik bukan hanya karena kita bertemu dengan senior kita tapi sama angkatan kita sama bawah kita kita harus sayang gitu ya jadi memang penting apa namanya didikan apa pendidikan akhlak sejak dini ya gitu ya makasih ya Syakira ya ini Masya Allah nih mungkin terakhir Syakira Syakira aku lihat setelah taufik dari Allah peran orang tua kamu ini sangat besar sekali ada gak yang kamu ingin sampein sama untuk mama dan abahmu ya lah nanti aku nangis lagi Kak silahkan jangan menangis jangan menangis eh kenapa gak apa-apa aku nanti aku kalau ngomongin orang tua pasti nangis Kak soalnya kayak aku bersyukur aja Allah ngasih aku orang tua kayak mereka yang mau dengerin aku gimana pun yang mau menerima aku sebagai anaknya yang kayak kalau misalnya orang lain bilang aku ikut ini supaya orang tua aku bangga tapi mama sama papaku selalu bilang kayak gak apa-apa apapun yang kamu lakuin kita bangga kamu gak usah dapetin apa-apapun kita udah bangga kamu sebagai anak kita gitu itu yang kayak bener-bener kayak uh deep gitu terus kayak mamaku juga nanyain kabarku papaku juga masih nyempetin telpon aku di tengah antar operasi itu kayak aku hal-hal yang aku syukurin even bukan cuman mama papaku adik-adikku kalau aku lagi sedih kan maksudnya kelihatan kayak di rumah adik-adikku tuh masih kecil banget loh kayak masih kecil tapi mereka tahu kapan aku sedih terus kayak kak kalau ada yang ngapa-ngapain kakak bilang sama aku Allah akbar itu adikku yang lebih besar kakak jangan sampai kenapa-napa kalau ada apa-apa kakak butuh bantuan bilang sama aku itu adikku yang besar adikku yang lebih kecil itu yang aku sampai nangis dengernya kakak jangan gitu aku bangga sama kakak aku udah bangga sama kakak kakak hebat banget aku mau jadi kayak kakak gitu jadi maaf papaku adik-adikku kayak aku bersyukur dikelilingin keluarga yang baik walaupun aku dalam prosesnya aku pun masih belajar banyak hal aku masih sering ngelakuin kesalahan makasih udah ngingetin aku makasih udah di deket aku ngebimbing aku ya makasih udah nemenin prosesku jadi orang baik dan semoga kalian tetap mau nemenin aku terus ke depannya jadi orang yang lebih baik amin amin ya roh insyaallah insyaallah makasih ya syekira ya aku yang makasih kak ini apa namanya aku akan cerita sama shiren nih soal ini karena kami jadi orang tua yang aduh sangat-sangat sedikit ilmunya nih untuk didik anak dan maksudnya bukan hanya dari yang kamu dari yang kami dapetkan dari kamu ya apa yang kamu cerita tapi kami juga sampai sekarang masih belajar ilmu parenting untuk didik anak seperti apa gitu ya nanti turunin ilmunya ke aku ya kak kan kak udah research paling banyak nih enggak enggak juga enggak juga cuma nanti ya kita sama-sama belajar intinya sih manusia kan terus belajar ya bener kak yang paling susah itu mempraktekannya teorinya dapat tapi ketika contoh simpelnya sama anak harus sabar karena banyak beberapa poin-poin oke sabar-sabar waktu ketemu sabarnya dimana nih ya semoga Allah jaga kita selalu ya untuk bisa di jalan yang benar dan bisa mendidik anak-anak kita tentunya dengan baik insya Allah syakira berkah untuk kamu karena tadi kamu bilang waktu yang berkah itu luar biasa ya semoga Allah memberkahimu semoga Allah jaga kamu dan mudah-mudahan impianmu tercapai semua ya jadi dokter kandungan gitu ya selamat dunia akhirat selamat dunia akhirat tentunya dan mendapat imam yang terbaik tentunya untuk kamu ya oke syakira thank you makasih banyak nanti mudah-mudahan kalau mungkin aku pengen ngobrol-ngobrol juga sama mama sama abahmu pasti ya terkait parenting sih kayaknya pengen ngobrol-ngobrol boleh ya kapan-kapan lah boleh banget kak kapan-kapan lah insya Allah makasih sekali lagi salam buat teman-teman kamu yang kompak-kompak itu masya Allah bukan hanya yang COC maksud aku ya tapi teman angkatan kedokteran kamu oke ya makasih syakira oke bapak ibu teman-teman semua masya Allah nih syakira mirah ceritanya luar biasa banget disini aku ngerasa bahwa kedekatan antara orang tua dan anak itu penting banget penting banget untuk membentuk karakter anak dan mudah-mudahan itu bisa kita jalankan insya Allah sekali lagi terima kasih untuk episode kali ini dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di next episode ini mamaku suka bacain doa ini juga nih Kak tiap aku ngapa-ngapain betul tadi sebelum ke podcast aja mamaku nelfon di tengah-tengah itu di mobil tadi pas disuruh turun mamaku nelfon jenis Pak ya sebelum ini baca ini pokoknya kata mamaku dua kali sebelum masuk ruangan dua kali di ruangan oh gitu iya mamaku ngajarinnya gitu terus kayak al-fateha kan pasti dipegang kan terus ini inna fatah nalaka fatah mubina itu mamaku juga suruh pegang terus